Banyak cara dilakukan dalam memperingati hari lahirnya Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni. Mulai dari upacara bendera, sekolah sejarah, bakti sosial, lomba-lomba, dan masih banyak lagi. Seperti halnya yang dilakukan salah satu ormas di kota Batik, yaitu DPC Petanesia atau Pecinta Tanah Air Indonesia Kota Pekalongan. Dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila, menggelar apel Pancasila, dan juga ajang sana serta pemberian santunan kepada para veteran pejuang yang ada di kota Pekalongan. Agus Rianto, selaku Ketua Panitia Peringatan Hari Lahirnya Pancasila 2022 menjelaskan bahwa kegiatan tersebut semangat untuk mengingat kembali sejarah para pejuang bangsa dalam memperjuangkan dan menggagas Pancasila. Agus menambahkan dalam peringatan hari lahir Pancasila, DPC Petanesia Kota Pekalongan menggelar beberapa kegiatan diantaranya apel Pancasila, santunan kepada veteran, dan ditutup dengan halal bihalal dan tasyekuran ulang tahun DPC Petanesia Kota Pekalongan yang pertama. Kegiatan hari ini Mas Agus, apa sih Mas Agus? Untuk kegiatan hari ini, yang berdapatan dengan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni, juga berdapatan dengan AUT ke-1, DPC Petanesia Kota Pekalongan. Kita panitia bersama DPC, ada beberapa ketiga, yang pertama yaitu apel Pancasila. Apel Pancasila, tadi yang sudah diselenggarakan, setelah ini disambung dengan silaturahmi ke anggota veteran, veteran pembina yang masih hidup di wilayah Kota Pekalongan. Ada berapa, Pak, yang nanti akan disambangi, Pak? Sesuai data yang ada di legion veteran, data anggota veteran ini yang masih hidup ada 8 anggota. Sementara Ketua DPC Petanesia, Sukirno, mengapresiasi gagasan dari panitia yang telah membuat acara peringatan hari lahirnya Pancasila tahun 2022. Sukirno menilai langkah ini diambil tepat untuk mengingat kembali sejarah perjuangan para pendahulu dalam menyusun Pancasila hingga saat ini sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka hari lahir Pancasila, tujuannya untuk mengingatkan kita semua bahwa berdirinya negara ini, beberapa hal untuk penguatan salah satunya Pancasila. Terkait dengan berdirinya negara ini kita, yang dipelopori oleh para penduduan, yang sudah kubur ataupun yang belum kubur dengan itu, kalau tahun kemarin kita sudah silaturahmi ke Akampalawan, maka tahun ini kita silaturahmi ke Petanesia. Untuk Pancasila ini sesuai dengan ADALT Petanesia, di mana Pancasila itu adalah kehidupan kita sehari-hari kalau kita manai bersama. Sementara itu salah satu veteran yang didatangi rumahnya, yaitu Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan L.S. Tambunan, yang juga sebagai Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI Cabang Kota Pekalongan. Menurut L.S. Tambunan, dengan adanya anjang sana dari teman-teman Petanesia, bisa menambah kekeluargaan dan rasa kepedulian terhadap sesama. Tangkapannya gimana Pak dengan kedatangan ini? Kedatangan ini adik-adik semua, saya sangat senang, Siraturahmi kita, memperkenalkan diri kepada saya sebagai pecelan pejuang. Harapan saya itu jiwa kepala walang itu harus ditandikan. Jangan mau ikut kilafah ya, kilafah ya. Jangan mau ikut kilafah. Kalau ditanya, mana diri bagus Quran dengan Pancasila? Sama-sama bagus, Quran bagus untuk agama. Pancasila bagus untuk negara. Jadi jawabannya begitu, jangan dibandingkan di Quran dengan Pancasila. Jauh, bilang nggak bandingkan sungai dengan gunung gitu. Iya kan? Jadi nggak bisa dibandingkan. Quran bagus untuk akhlak. Tapi Pancasila bagus untuk negara. Jawabannya itu, karena sini pertanyaan begitu. Dalam pertemuan itu sendiri, LS Tambunan banyak bercerita tentang perjuangannya dulu di saat melawan para pejajah. Saya Frobani, Batik TV melaporkan.